oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan memasang nalpot yg hari ini kita memasang nalpot itu dari full system ini saya dari rumah dan sampai ke mau arah nah ini kenapa saya tak ganti nalpot yang di belakang karena itu karena kalau nalpot yang samping itu mempost banget soalnya itu dari dari mesin sama dari mesin sampai ke bawah itu pipa semua enggak ada resonator enggak ada apa ini mau langsung pasang di dukunya purbalingga purbalingga mereka kan itu banyak buat nalpot nah disana itu apa ya disana kita mau pasang full system ya ada nanti kita tanya-tanya untuk cocoknya apa buat innova ini nah ini kebetulan bengelnya di di heres di purbalingga nah kita langsung otwx sana ayo mas panter eh nah ini kan kenalpot kenalpot sampingnya ini pinjam punya orang magelang pinjam orang magelang yang tak pinjam sebentar nah terus untuk ini pipa yang tak anu ya biapa nalpot yang standar ini kemarin resonator doang yang tak jebol ini jadi modelnya kayak gini nah pas itu pas kemarin ini cuma sambungan toko ini cuma buat buang ke ke bawah asapnya jadi enggak ke apa-apa ya lamangburi lah pas barang magelang orang goyang goyang oleh ya ini telet apa teletapnya itu cuma pasangan to ya jadi langsung kita pasang kemarin habis konten ke tempatnya Morgan ke tempatnya Morgan di Purwakerto terima kasih Mas udah jamuannya terima kasih dan gimbalnya terima kasih ke langsung kita ke bengkelnya saya Mas Paskoro heres teman saya let's go di 0,5 bar sudah aman Mas jadi ini tak contohin ini kan kenalpot samping nih tunggu damtraknya nyalip dulu aja ini kan kenalpot Samsung 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 Samping di ini aku tadi malam saya pulang jam 11 terus rongkrong dulu pulang jam 4 ngedit sama video terus bangun-bangun langsung konten lagi madang nomor pitule kur konten nomor siji iya Raci nah ini ini bentar ada orang nanti dikira pejijilan tunjukin jalannya dong eh di jalan kejobong purbali enggak ini termasuknya ini jalan alternatif ya jalan tikus jalan cepat nah ini contoh kenalpot samping ini ngepost dan apalagi ini saya belum ganti kampas kopling kampas kopling masih Ori nah jadi buat kalian kalau mau nyari Innova itu jangan yang manual lah kalau mau remap mending yang Matic nih contoh ini kalau full pipa itu suaranya itu seperti fuso suaranya itu gerok nih ini contoh ya nyalip nah ini jadi ngepost banget misal udah HGG4 ini kan udah HGG4 nih udah HGG4 nih nah kan ngepost banget nah makanya ini coba ini kan kalau nalpotnya dibelakang belakang kan nggak terlalu terlalu apa ya terlalu ngepost banget terus kenalpot untuk kenalpot samping ya itu menurut saya itu saya ngerasa boros juga nggak tahu kenapa habis tak buang samping itu kenal apa malah jadi boros banget kata denger-dengar sih ya katanya itu karena dari-dari depan langsung ke tengah jadi nggak ada nggak ada apa ya percaraannya apa iji ya ini orang asing genjel jadi langsung plong solernya luwe solernya lebih boros ya gitu oke ikutin saya terus langsung kita ke bengkel heres nah buat kalian jangan lupa kalau punya ya semua mobil disana itu kenalpot kenalpot ready nah ini kan kebetulan orangnya enak banget kebetulan orangnya enak banget terus apa ya buat konstelasi itu enak jadi buat kalian kan kalau nyari bengkel kan jelas nyari yang orang enak-enak lah nggak usah apa jangan nyari bengkel yang cuek nah ini udah nyampe mana Mas lihatin calahnya tuh ya oke langsung ikutin saya terus ini udah nyampe bentar lagi nyampe kok serlokannya ini langsung ke bengkel langsung kita off-lock disana eh ikutin saya terus langsung kita pasang ya oke sekarang kita udah nyampe di bengkel bengkel heres knalpot lokasinya dimana Mas lokasinya di percamatan kali gondang kali gondang masuk ke dalam nanti kalau mau pasang seru aja ya jangan lupa nomor WA nya dibawah ya buat teman-teman ini disini semuanya orang yang enak-enak bisa langsung DM di IG nya heres betul heres bisa di bskr garege atau bisa desain racing park atau bisa di ofisial haras exhaust nah kayak gini Mas ini kan Innova saya kan buang samping ya ah bahasa golnya apa seat exit seat exit betul sekali saya nge-post banget BBM boros nah ini saya kalau Innova saya itu cocoknya pipanya pakai berapa in sih Innova 2kd 2kd itu pipanya pakai dua setengah in dua setengah in nah dari depan HP belakang biar enggak begitu ngepost terus dikasih telpep tiga setengah sama eh resonator yang patkin kayak gitu jadi yang heres-heres ajalah heres-heres aja berarti ini ini resonator betul terus telpep telpep itu telpep yang buntip nah nanti kita pasang ini dicoba paket hemat diesel nih ini kalau buat 2kd ini berapa sih kalau full dari depan sampai belakang kalau yang produk heres kalau dari heres exhaust exhaust itu full dari harga empat juta rupiah udah dapat dari depan sampai belakang 2kd itu kalau kena lepot kena lepot ada garansinya apa enggak ada dong ada kita garansi eh ini at ada di garansi pengiriman atau misal nanti barangnya cacat di jalan atau kurang presisi atau belum sampai satu tahun dua tahun udah pecah kita garansi drs bukan kaleng-kaleng bro bukan kalian kalau misal mau langsung beli di tiktok shop ada ada betul terus Instagram juga ada di marketplace Shopee Tokopedia Lazada juga ada ya buat kalian langsung DM saja lah masa kenal pot kok nggak full system minimal full system lah ya Mas kita kasih musik dulu nggak ini apa nanti nanti ini kalau misal kenal pot kayak gini di BBM ngaruh apa enggak Oh enggak eh dari sepengalaman saya sudah memakai full system 5 tahun eh aman sih enggak ada keluhan BBM boros bahkan malah tambah irit performa makin naik betul yang jelas performa naik tenaga naik tarikan naik BBM tetap irit kayak gitu ya oke mungkin ini karena waktunya udah siang langsung kita pasang saja sinematik sinematik oke ini tadi udah selesai dipasang jadi ini saya buru-buru mau pulang tadi nggak sempet penutupan di sana ini penutupan di jalan arah pulang nah ini tadi udah dipasang ini ini kalau kenal pot pakai RS buat Innova itu beda banget nih nih tadi kan saya pakai buang samping kan ngepost banget nih ini kan udah tak buat normal nah ini terpasang resonator telpep udah udah itu udah enak banget kalau harga segitu sekitar 3 juta-4 jutaan tadi Mas Paskoro bilang terima kasih buat Mas Paskoro semoga sehat selalu dimudahkan sepatutupan rezekinya nih buat kalian kalau mau ganti-ganti full sis bisa langsung DM ke IG nya RS kenal pot nah ini ini beda banget nih jadi tarikannya itu beda nih jadi langsung dikasih itu langsung langsung gimana ya langsung dengar beda sama yang tadi tadi kan misal gigi 3-4 itu kan ngepost banget ngok ngok terus BPM juga boros nah ini ini nih di luar enggak berisik banget karena ini pakai yang gering nih contoh nah cuma dengar kayak seperti orinya eh ya enggak sih beda intinya saya ngerasa itu beda banget betul nggak mas kameramen nah tadi kan mas mau berangkat kan itu berisik banget terus ngepost juga wah parah banget itu saya nggak nggak mau lagi mau pakai kenal pot seat exit dan nggak di tuning kayak gitu resikonya kayak gitu BPM jadi boros maklang tenaga ngepost nih ini ini tenaga itu wah enak buat ini gering ini saya pakai yang gering tekarannya situs jadi kalau buat nyalip-nyalip itu pede lah mau gimana pun sat-sat tadi aja di jalan JC cepet banget ya enak banget ini tetap coba nanti lah ya di sini soalnya rawan banget hanya hati-hati jadi ini contoh kalau misal mau nyalip itu pede nanti masih ada rame ini habis ini contoh nih eh walaupun ini slip tapi tenaga masih dapat itu beda banget sama yang itu yang tadi seat exit nah oke mungkin pembahasan dari kenal pot ini full seat itu menurut saya itu penting banget nah bisa langsung DM ke heres terima kasih buat Mas Baskoro sehat selalu oke langsung kita pulang sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh